Halo teman film pecinta India Lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India Lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film Lawas berikutnya yang akan meminbahas yaitu film yang berjudul Aghi Ag. Film yang dirilis pada tahun 1987 ini diperankan oleh Damendra, Chun Ki Pandey, Satru Gan Sinha, Nilam Kotari, Dhani Dezongfa dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang aksi balas dendam seorang polisi kepada perampok yang telah membunuh ayahnya. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Suatu malam, sekelompok orang bersenjata mendatangi sebuah rumah. Diketahui, salah satu dari mereka yang bernama Sersing ingin membalas dendam pada seorang oknum polisi yang dulu mengabaikan laporannya. Bahadur Singh? Bahadur Singh? Bahadur Singh? Bahadur Singh? Saat kembali bertugas, desa Bahadur diserang bandit. Saudara perempuannya diperkaos. Tak hanya itu, orang tuanya pun dibantai. Dia pergi ke polisi untuk mengajukan pengaduan. Tetapi malah dijauhi oleh polisi, terutama inspektur polisi Kundan Singh yang korup. Marah dengan itu, Bahadur Singh mengambil hukum di tangannya sendiri. Dia bergabung dengan sekelompok perampok yang dipimpin oleh Daulat Singh dan mengubah namanya menjadi Sersing. Sersing sangat dibanggakan oleh Daulat Singh karena dia abdinya yang paling setia. Suatu hari, Sersing dan kelompoknya melakukan pemberontakan untuk menghukum seseorang tuan tanah yang memeras tenaga para petani tanpa imbalan yang layak. Hal itu membuatnya bentrok dengan polisi dan dodorododan pun terjadi. Seorang dokter bernama Ragufir melihat kejadian itu. Dia melihat Sersing terluka dan berniat menolongnya. Istri Ragufir sempat melarang. Namun Ragufir berkata, walaupun mereka perampok, mereka tetap manusia. Dan jika terluka, dia wajib mengobatinya. Ragufir mendekati Sersing. Namun Sersing mengira jika Ragufir adalah polisi. Kemudian, dia menembaknya. Istri dan anak Ragufir histeris melihat suaminya ditembak. Dalam keadaan sekarat, Ragufir berkata jika dia hanya ingin menolongnya. Namun takdir berkata lain, dia malah menjemput kematiannya sendiri. Dia pun menyodorkan obat antibiotik kepada Sersing agar lukanya tidak terinfeksi. Sersing merasa bersalah. Dia memohon maaf karena mengira Ragufir polisi. Yang akhirnya, Ragufir tewas. Istrinya mengutuk Sersing jika dia tak akan bahagia selama hidupnya karena telah menjadikannya janda dan anaknya yatim. Terlihat juga kemarahan di wajah anak Ragufir yang diketahui bernama Suraj. Teman Sersing bernama Bayirap segera membawanya pergi karena kelompok mereka semakin terpojok. Karena kejadian itu, Sersing masih terus merasa bersalah. Dia pun memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi atas perbuatannya. Namun sebagai pimpinan, Daulat Singh melarangnya. Sersing boleh pergi asal melangkahi dulu mayatnya. Mereka pun garalut dan Daulat Singh berhasil dikalahkan. Sersing berkata jika dia bisa saja membunuhnya, namun dia tak melakukannya karena Daulat pernah berjasa kepadanya. Namun kini impas. Dia berjanji takkan mengungkapkan satu nama pun dari komplotannya. Hal ini membuat Daulat Singh merasa terhina karena anggotanya memilih jalannya sendiri. Sersing menyerahkan diri kepada polisi dan diadili sesuai kejahatannya. Dia pun menceritakan bagaimana dia yang seorang abid negara menjadi perampok dan pembunuh. Dia meminta Hakim untuk menjatuhkan hukuman mati. Namun Hakim malah menghukumnya seumur hidup karena menurutnya ini adalah hukuman yang sesuai untuk menyiksa batin Sersing. Akhirnya Sersing dibawa ke penjara pusat. Di sana ada sipir penjara yang baik hati. Dia tahu jika Sersing adalah mantan perwira angkatan darat. Sersing berkata jika dia ingin bertobat. Dia meminta agar sipir memanggilnya dengan nama yang sebenarnya yaitu Bahadur Singh. Dan satu lagi dia ingin diperbolehkan bekerja di penjara ini. Dan meminta sipir untuk memberikan gajinya setiap bulannya kepada anak dan istri Raghufir yang telah dia renggut nyawa tulang punggungnya. Dengan catatan sipir harus merahasiakan pemberiannya. Beberapa bulan di penjara Gangga menemuinya. Dia sangat sedih melihat suaminya harus dihukum seumur hidup. Namun dia bersyukur bahwa suaminya masih diberikan umur panjang. Sersing menyesali perbuatannya yang menjadi perampok bahkan pembunuh. Dan hal itu akan melekat pada Gangga dan juga anaknya jika mereka anak istri dari seorang pembunuh. Namun Gangga berjanji jika dia akan menyembunyikan keberadaannya kepada anak mereka yaitu Vijay. Dan mengatakan bahwa ayahnya hilang di medan perang. Setelah itu Gangga membawa Vijay pindah. Dia juga mengurus Tulasi, anak adiknya yang meninggal akibat diperkaos. Gangga bekerja keras untuk menghidupi mereka. Hingga tak terasa Vijay dan Tulasi tumbuh dewasa. Vijay memiliki usaha peternakan kuda. Di antara kuda yang dia pelihara ada satu kuda yang menjadi kesayangannya. Suatu ketika dia menjajakan kudanya di pasar. Saat itu ada seorang preman bernama Sakti. Sakti menggoda kuda Vijay yang membuatnya terhempas. Vijay mengolok-ngolok Sakti karena mengganggu kudanya. Sakti tak terima dan dia mengajak Vijay berkelahi. Ternyata Sakti main kasar. Dia hendak menikam Vijay namun nyasar ke orang lain. Polisi datang dan Sakti melarikan diri. Saat itu polisi menanyakan kepada pengendara mobil yang ternyata itu Daulat Singh, pimpinan perampok dahulu. Namun kini dia mengganti namanya menjadi Caudri. Caudri mengatakan jika dia tak melihat siapapun. Yang padahal Sakti disembunyikan olehnya. Sakti berterima kasih kepada Caudri karena menyelamatkannya dari polisi. Caudri pun membawa Sakti ke markasnya dan mengenalkannya kepada semua anggotanya. Dan mulai saat itu Sakti ikut menjadi kelompok Caudri. Sakti ditugaskan merampok sebuah desa dan dia berhasil menjarah keluarga kaya. Namun saat itu seorang polisi muncul. Ternyata itu adalah Suraj, anak dokter Raghufir yang meninggal akibat ditembak Sersing dahulu. Sebagai polisi, dia sangat membenci kelompok perampok. Apalagi perampoklah yang dulu merenggut nyawa ayahnya. Sampai saat ini, dia menyimpan dendam kepada Sersing. Dan bersumpah bahwa dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Bahkan ibu Suraj pun sangat mendukungnya. Setelah dicari tahu, dia mendapatkan informasi jika Sersing ditempatkan di penjara pusat. Suraj mengeceknya ke sana dan bertemu dengan Sipir. Otomatis mereka sudah saling kenal. Karena setiap bulan Sipir selalu memberikan uang untuk keluarga Suraj. Dan beralasan bahwa uang itu dikirim donatur. Suraj mengutarakan kedatangannya untuk mencari Sersing. Sipir terkejut dan berusaha menutupi keberadaannya. Dan mengatakan bahwa Sersing kabur dari penjara. Suraj percaya kepada Sipir dan memutuskan untuk pergi. Namun saat itu Sersing datang untuk mengganti bunga di ruangan Sipir. Sipir pun mengatakan bahwa anak yang tiap bulan dikirim uang oleh Sersing. Kini telah menjadi seorang polisi. Mendengar itu, Sersing senang dan bersyukur kepada Tuhannya. Suatu hari, Pijai melihat mobil yang terperosok. Dia pun menolong pengemudi mobilnya yang adalah seorang wanita. Dan wanita itu bernama Arti. Mulai saat itu, mereka menjadi dekat dan saling jatuh cinta. Suatu ketika, Arti membawa Pijai ke rumahnya. Yang ternyata, Arti adalah anak Caudri. Caudri merasa jika Arti tidak cocok dengan Pijai yang seorang peternak kuda. Dia pun memberikan uang agar Pijai menjauhi Arti. Pijai merasa terhina dan dia pun segera pergi dari sana. Namun, cinta mereka tidak memudar dan malah semakin erat. Suatu hari, Suraj mendapatkan laporan jika kuda yang digunakan para perampok kemarin dipasok oleh seseorang bernama Pijai. Dilihat dari tanda V yang ada di kuda-kuda itu. Tak menunggu lama, Suraj datang ke kediaman Pijai. Dia pun menyangka jika Pijai termasuk ke dalam kelompok para perampok. Namun, Pijai mengatakan bahwa dia memang pemilik tanda itu. Tapi dia tidak tahu siapa saja yang membeli kudanya karena dia hanyalah seorang penjual. Jawaban Pijai dirasa masuk akal dan Suraj pun meninggalkan tempat itu. Hubungan cinta Pijai dan Arti diketahui oleh Gangga. Gangga pun mendukung hubungan mereka dengan senang hati. Tak lupa, Gangga selalu berbagi kesedihan dan kebahagiaannya lewat surat kepada suaminya yang membuatnya merasa sedikit terobati. Sementara itu, Arti semakin terang-terangan kepada ayahnya jika dia mencintai Pijai. Otomatis, Caudri menentang keras hubungan mereka. Namun, Arti kelas kepala. Caudri pun curhat kepada Sakti bahwa Pijai telah menjebak putrinya dengan cinta. Dia pun menugaskan Sakti untuk membunuhnya sekaligus membalas sakit hati Sakti tempoh hari. Singkat cerita, Sakti dan kelompoknya mendatangi kediaman Pijai. Mereka mengacaukan peternakan juga membuat semua kudanya kalah labur. Pijai terpojok yang membuat Gangga dan Tulasi mendekati Pijai. Hampir saja Pijai ditembak Sakti. Namun, Bayra menghentikannya karena dia tahu jika Gangga adalah Isri Sersing. Tiba-tiba, Suraj datang. Sakti dan yang lainnya melarikan diri karena takut tertangkap. Kedatangan Suraj ke sana untuk mengajak Pijai bekerja sama agar Pijai memasok kudanya ke kepolisian. Dalam pertemuan itu, Suraj jatuh hati kepada Tulasi. Di markas, Sakti marah kepada Bayra karena menghentikannya membunuh Pijai. Bayra pun berkata kepada Caudri jika dia yakin Pijai adalah anak Sersing karena dia kenal betul dengan istrinya. Di malam hari, Pijai menguji Bedil yang diberikan Suraj untuk jaga-jaga. Namun Gangga melarang Pijai menggunakannya. Dia bersusah payah menjauhkan Pijai dari kekerasan agar apa yang dilakukan ayahnya tidak menurunkan kepada anaknya. Di saat itu juga, dia mengirim surat kepada suaminya tentang apa yang dilakukan Pijai. Mendengar itu, Sersing pun merasa gelisah. Dia memohon kepada Sipir untuk menolongnya mengeluarkan dia dari penjara. Sipir pun berkata jika dia akan membantunya sebisa mungkin mengeluarkannya dari penjara secara resmi. Apalagi, kelakuan Sersing selama di penjara sangat baik dan dia yakin Sersing akan mendapatkan remisi. Suatu pagi, Arti datang ke rumah Gangga. Dia menyampaikan undangan ayahnya yang meminta Gangga datang ke rumahnya. Singkat cerita, Gangga tiba di rumah Caudri. Tanpa basa-basi, Caudri mengatakan bahwa dia adalah pimpinan perampok. Di mana, Sersing dahulu adalah anggotanya. Mendengar itu seketika Gangga show. Caudri mengatakan agar Gangga menjauhkan Pijai dengan Arti. Jika tidak, dia akan mengatakan kepada Pijai, bahkan semua orang, bahwa ayahnya bukan seorang militer, melainkan perampok dan pembunuh. Gangga langsung pulang dengan kesedihan. Hal itu membuat Pijai dan Tulasi merasa aneh. Gangga meminta Pijai untuk menjauhi Arti. Dia beralasan kalau mereka orang miskin yang tak sebanding dengan keluarga Arti. Pijai berkata, jika kekayaan bisa dicari dan dia akan meyakinkan ayah Arti bahwa dia memang miskin, namun dia keluarga terhormat dan ayahnya seorang militer. Gangga muak dan meminta Pijai untuk tidak mengungkit profesi ayahnya lagi. Hal ini membuat Pijai salah paham dan menganggap bahwa selama ini ibunya berbohong kalau ayahnya seorang militer. Amarahnya tak terbendung dan berpikiran kalau mungkin selama ini ayahnya seorang penjahat. Dia pun menyatakan bahwa dia menyesal dilahirkan dari ayah yang seorang penjahat. Saat itu kebetulan Sel Sing keluar dari penjara. Di sana dia menyaksikan pertengkaran anak dan istrinya. Gangga menampiling Pijai karena Pijai sudah lancang berkata seperti itu tentang ayahnya. Tersengaja Gangga melihat suaminya. Dia pun terkejut, namun Sel Sing melarang untuk mengungkapkan bahwa dia adalah ayah Pijai. Tulasi bertanya siapakah dia. Dia menjawab bahwa dia hanya ingin meminta minum. Setelah itu dia pun pergi. Betapa sedihnya Gangga melihat suaminya pulang, namun tanpa sambutan hangat dari keluarganya. Setelah sepi, Gangga menemui suaminya. Mereka saling berpelukan melepas rasa rindu masing-masing. Sel Sing bertanya, apa yang membuat Gangga dan Pijai bertangkar? Gangga menjawab, jika Pijai mencintai Arti, namun ayah Arti tidak merestui hubungan mereka. Sel Sing pun menenangkan Gangga jika dia akan menemui ayah Arti dan memenuhi keinginan Pijai. Setelah itu Gangga menemui Pijai. Dia pun mengatakan kepada Pijai untuk tidak melepaskan Arti. Mendengar itu, Pijai terkejut. Dia sangat senang dan segera pergi untuk menemui Arti. Namun saat dikediaman Arti, Pijai dihadang oleh Chaudhry. Dengan sangat berani, Pijai mengutarakan bahwa dia ingin bertemu Arti. Chaudhry pun memperbolehkannya dengan syarat jika Arti menyetujui kedatangan Pijai. Saat itu, Chaudhry ke kamar Arti. Dia menyuruh Arti untuk mengusir Pijai. Jika tidak, dia akan menembak Pijai. Dengan sangat terpaksa, Arti menyuruh Pijai pergi karena dia tak mau bertemu dengan Pijai. Pijai pun bersedih dan meninggalkan tempat itu. Namun tak lama kemudian, Arti menyusulnya. Dia meminta maaf karena tadi dia dipaksa ayahnya untuk mengusir Pijai. Tiba-tiba, Pijai diserang. Pijai dipukuli oleh anak buah Chaudhry dan Arti dibawa pulang. Beruntung, Sersing datang. Dia melihat anaknya tersadarkan diri dan dia pun melawan mereka semua. Setelah itu, Pijai dibawa ke rumah oleh Sersing. Gangga terkejut melihat Pijai terluka. Sersing berkata jika dia akan membalas perlakuan ayah Arti kepada Pijai. Disana, Tulasi memperhatikan mereka dan yakin jika itu adalah pamannya. Singkat cerita, Sersing tiba di kediaman Arti. Dia terkejut setelah mengetahui jika Chaudhry adalah Daulat Singh. Mengetahui hal itu, Sersing mengancam akan memberitahu semua orang bahwa Chaudhry alias Daulat Singh adalah pimpinan perampok. Maka dari itu, dia meminta agar Chaudhry merestui cinta kedua anak mereka. Sersing pun pergi dan di saat yang sama, Surajah datang. Dia pun mempertanyakan mengapa Chaudhry menyerang Pijai. Dia memperingatkan Chaudhry untuk tidak mengganggu Pijai. Jika tidak, Chaudhry akan berurusan dengannya. Sementara itu di rumah, Tulasi bertanya kepada Gangga apakah orang tadi adalah paman. Gangga membenarkannya dan dia menceritakan bagaimana dulu paman Tulasi alias suaminya berjuang untuk keluarga. Namun nasib buruk menimpa keluarga mereka dan keadilan tidak berpihak kepadanya. Sehingga dia mengambil jalan pintas untuk menghukum para penjahat yang telah membantai keluarganya. Saat itu, Pijai terbangun dan mendengar semua cerita ibunya. Pijai pun merasa bersalah dan segera mencari sang ayah. Terlihat, Sersing tidur di jalanan. Pijai memanggilnya dengan sebutan ayah yang membuat Sersing terbangun dan segera memaluknya. Suatu hari, Suraj melihat foto Tulasi yang ternyata ibunya akan menjodohkan mereka. Suraj pun tak menolak. Namun, dia akan menikah setelah dendamnya kepada Sersing terbalaskan. Sementara itu, Arti mendengar ayahnya berbicara. Di mana, dia hendak menikahkan Arti dengan anak kenalannya. Arti kemudian menemui Pijai dan menceritakan semuanya. Arti meminta Pijai untuk membawanya kabur. Jika dia sampai jadi menikah dengan yang lain, maka dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun saat itu, Sersing mendengar percakapan mereka. Dia pun mengatakan jika Arti tak boleh takut. Dia berjanji akan menikahkan mereka dengan restu kedua belah pihak. Sersing pun mengembalikan Arti ke rumahnya. Chaudhry hendak menampiling Arti, namun Sersing menghentikannya. Dia menegaskan jika Arti adalah calon menantunya dan Chaudhry harus menjaganya dengan baik sampai dia kembali. Dia pun meminta agar besok Arti datang ke tempatnya karena dia akan mengadakan pesta untuk kelamaran keponakannya. Singkat cerita, pesta pun digelar. Semua orang bergembira termasuk Gangga dan Sersing. Namun tiba-tiba suasana menjadi tegang ketika Ibu Surajah datang mengenali Sersing dan seketika menyebutnya pembunuh. Semua orang menjadi tahu kalau Sersing adalah mantan perampok dan pembunuh. Sersing tak menyangka kalau calon suami Tulasi adalah Suraj. Ibu Surajah tak sudi berbesanan dengan Sersing dan dia pun meninggalkan tempat itu. Sersing mengejar Ibu Surajah untuk tidak menghukum Tulasi atas kesalahannya. Dia memohon agar lamaran ini tidak dibatalkan. Namun Ibu Surajah tak menghiraukannya. Di sisi lain, Surajah berhasil menangkap Bayraf. Dia memaksa Bayraf untuk mengatakan keberadaan Sersing. Karena dia tahu dulu Bayraf adalah teman dekatnya. Namun Bayraf menyatakan bahwa dia tak tahu keberadaan Sersing. Surajah pun meminta Bayraf mengungkapkan nama-nama anggotanya. Karena mungkin Sersing menemui salah satu dari mereka. Bayraf yang terdesak terpaksa mengatakan yang sebenarnya bahwa mereka tinggal di suatu markas. Dan Caudri adalah pimpinannya. Tiba-tiba Ibu Surajah datang. Dia mengatakan bahwa Sersing adalah paman Tulasi. Tak menunggu lama, Surajah langsung datang ke sana. Namun Sersing sudah meninggalkan rumah itu. Gangga meminta maaf atas nama suaminya yang telah menyebabkan ayah Surajah meninggal. Namun dendam Surajah begitu besar. Sehingga tidak memaafkannya begitu saja. Dia menahan Vijay sebagai umpan agar Sersing datang menyelamatkan Vijay. Hal itu dilihat oleh Sipir. Sipir tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran Sersing. Yang selama ini membiayai kehidupan Surajah dan ibunya. Dia pun datang ke rumah Suraj. Dan mengatakan bahwa dia telah membawa seseorang yang selama 14 tahun ini mencukupi kehidupan Suraj. Surajah sangat senang. Dan ingin menyambutnya dengan berlutut. Karena dia sudah menganggap orang itu sebagai dewa. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat orang yang dimaksud adalah Sersing. Surajah marah dan mengira jika ini sebuah lelucon. Sipir pun menjelaskan bahwa selama ini Sersing bekerja keras di penjara untuk mendapatkan uang. Dan uang itu dikirimkan kepada Surajah setiap bulan. Namun Surajah menolak. Jika dia tahu semua uang itu dari pembunuh ayahnya, dia lebih baik hidup menjadi gelandangan. Dia bersumpah takkan tenang sebelum Sersing mati di tengahnya. Ibunya pun mendukung Surajah dan memintanya untuk memenuhi janjinya yang akan membunuh Sersing. Sersing datang ke pengadilan dan menyalahkan Hakim karena dulu tidak memberikannya hukuman mati. Jika saja itu terjadi, dia mungkin takkan mengalami masalah seperti ini. Dia mengadu kepada Hakim jika Inspektur Surajah telah menangkap Vijay anaknya demi membalas dendam pribadinya. Tak lama kemudian, Suraj dipanggil ke pengadilan. Dia pun membenarkan jika Vijay dalam tahanannya, agar dia bisa mendapatkan Sersing untuk dia bunuh. Hakim pun menyatakan jika kesalahan Sersing di masa lalu sudah mendapatkan hukuman sesuai undang-undang. Lalu mengapa Suraj ingin mengotori tangannya karena dendam? Suraj yang sudah dibutakan oleh dendam tak mau kalah. Dia kegeh ingin membunuh Sersing karena telah menjadikannya yatim. Sipir pun angkat bicara dan menceritakan kerja keras Sersing hanya untuk menghidupi Suraj. Bahkan anak dan istrinya tidak pernah dia kirimi uang dan membiarkan mereka hidup miskin. Dia mengingatkan Suraj jika Suraj bisa menjadi polisi berkat Sersing. Suraj pun memotong perkataan Sipir dan menyatakan bahwa Sersing telah memberikan gajinya selama 14 tahun untuknya. Dengan itu dia akan memberikan gajinya seumur hidupnya untuk menghidupi keluarga Sersing jika Sersing mati di tangannya. Muak dengan itu Sersing meminta Hakim menyetujuinya. Namun kini Suraj bukan lagi berhubungan dengan warga sipil biasa namun dengan mantan perampok dan pembunuh yang tangannya tak pernah gentar. Dia sesumbar jika hanya dalam waktu 40 menit dia bisa membuat tumpukan kayu Suraj. Namun Suraj pun mencela jika waktu 40 menit sangatlah lama dia akan membunuh Sersing hanya dalam waktu 4 detik. Hakim tak tinggal diam. Dia pun menyatakan jika kejahatan Sersing di masa lalu sudah diberikan hukuman dan kini Suraj harus membebaskan Vijay dan perintah kedua harus melindungi Sersing. Suraj menghadap atasannya. Dia bersedia membebaskan Vijay namun dia tidak bisa melindungi Sersing. Dengan itu dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Persetruan Suraj dan Sersing dimanfaatkan oleh Chaudhry. Dia menyatakan mereka pasti tak punya waktu untuk memikirkan Arti. Oleh karena itu dia mengatur rencana untuk menikahkan Arti dengan pria pilihannya. Tiba-tiba Vijay datang. Mereka pun kejar-kejaran hingga sampailah di sebuah tempat dan beruntuk mereka tidak ditemukan. Chaudhry marah dan berniat menculik ibu Vijay. Sersing melihat rumahnya berantakan dan menemukan selembar kertas yang bertuliskan jika Vijay membawa kabur Arti. Jika Sersing ingin istri dan keponakannya selamat, maka datanglah ke markas dengan membawa Arti. Singkat cerita dia tiba di sana. Satu persatu anak buah Chaudhry berhasil dilumpuhkan. Namun Chaudhry mengancam akan menyakiti Gangga jika Sersing masih melakukan penyerangan. Akhirnya Sersing menyerah. Dia diikat di sebuah batu. Chaudhry pun memerintahkan anak buahnya untuk memperkaus Gangga dan Tulasi. Abong film ya guys, menyaksikan itu kekuatan Sersing menjadi kuat dan mampu melepaskan tali ikatannya. Dia pun kembali menyerang. Namun naas, Sersing mendapatkan pukulan bertubi-tubi di kepalanya yang membuat dia tak sadarkan diri. Tiba-tiba Surajj datang. Chaudhry bertanya bagaimana dia bisa sampai ke sana. Surajj menjawab jika dia mencari Sersing ke rumahnya. Namun dia melihat tulisan di kertas yang membuatnya sampai ke sana. Dia meminta agar Chaudhry melepaskan Sersing karena dia sangat ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dia pun mengancamnya dengan menggunakan arti. Di sana, Gangga terus meminta maaf kepada Suraj. Selama belasan tahun dia sangat hancur karena berpisah dengan suaminya. Dia mohon agar Suraj melepaskan suaminya karena dia tak mau lagi berpisah dengannya. Tiba-tiba Suraj menodong Chaudhry dan menyuruh anak buahnya melemparkan senjata. Dia tidak jahat seperti Chaudhry yang ingin menyakiti wanita. Dia juga meminta Chaudhry untuk meresui Vijay dan Arti. Dia akan membunuh Sersing namun setelah menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, Sakti datang sambil membawa ibu Suraj. Chaudhry sangat bangga kepada Sakti. Namun, Sakti menjadi pemberontak di kelompok Chaudhry. Dia berkata, jika kini dia yang akan menjadi pemimpinnya dan juga akan menikahi Arti. Chaudhry seketika marah dan memukulnya. Chaudhry tak bisa memerintah anak buahnya karena semuanya berpihak kepada Sakti. Tak hanya itu, Sakti yang menyimpan dendam kepada Vijay juga ingin menghabisinya. Vijay melawan yang membuat Sakti marah. Dia pun membangunkan Sersing agar menyaksikan anaknya yang akan dia bunuh. Namun, dia menjadikannya permainan di mana dia menyuruh Suraj dan Sersing bertarung. Jika tidak, Vijay akan menjadi korbannya. Tak ada pilihan lain, Suraj mengisyarakan kepada Sersing untuk mengambil pedangnya. Sersing mengerti dan segera melemparkan pedang itu untuk memotong tali Vijay. Perkelahian pun terjadi. Chaudhry berusaha membuka ikatan Arti. Dia juga ingin membuka ikatan Vijay. Namun naas, dia keburu ditembak. Dia memohon maaf kepada Vijay dan menitipkan Arti kepadanya. Kemudian, dia menghebuskan napas terakhirnya. Perkelahian pun masih berlangsung diiringi Dodorododan dan Bebeledugan. Sakti membawa pergi Arti, namun digagalkan oleh Vijay. Yang akhirnya, dia ditembak oleh Suraj. Dia mendekati wadah bom dan hendak melemparkannya kepada Suraj. Saat itu, Sersing melihatnya dan menembak Sakti. Kemudian, dia menangkap bom itu yang membuat Gangga Syok. Dalam keadaan sekarat, dia memanggil Suraj. Dia menyuruh Suraj menembaknya untuk memenuhi sumpahnya. Namun ternyata, cinta Sersing mengalahkan dendamnya dan Suraj tak bisa melakukannya. Dia pun berlutut di hadapan Sersing dan mereka saling memaafkan. Semua orang berkumpul dan tiba-tiba Gangga terkulai lemas di pangkuan Sersing. Dan saat dicek, dia sudah tak bernyawa. Sersing yang sekarat tak bisa lagi menahan sakitnya. Dia pun akhirnya meninggal. Gangga dan Sersing memang tak pernah bersatu di dunia. Namun kini mereka bersatu di alam lain. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Aghi Ag. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax